Lampion memang identik dengan etnis Tionghoa. Biasanya ada dalam setiap perayaan-perayaan hari besar seperti imlek dan cap gomeh. Lampion kertas merah menjadi ciri khas dekorasi yang selalu ada. Bahkan nubah rumah etnis Tionghoa yang masih tradisional menjadikan lampion sebagai dekorasi. Lampion sebenarnya sejenis lampu yang terbuat dari kertas dengan rangka bambu. Untuk penerangannya menggunakan lilin di bagian dalam. Dari Bekasi ada kreasi lampion benang karakter. Pembuatan lampion ini bentuknya unik dengan karakter kartun FEMS. Untuk bentuk bulat, lampion dibuat dengan bantuan balon FEMS. Balon yang sudah ditiup kemudian diolesi dengan lem khusus. Kemudian benang dililitkan sampai seluruh bagian balon. Tebalnya bisa sekitar 2 cm agar semua permukaan balon tertutupi benang. Setidaknya dibutuhkan 2 buah gulungan benang untuk 1 buah balon. Pengerjaannya bisa sampai 2 jam tuh FEMS. Lumayan pegel nih. Kalau sudah bulat, diamkan sampai lem mengering. Lalu balon tinggal dicabut deh. Selanjutnya buat pola karakter dari kain flanel. Terakhir buat lubang untuk dudukan lampu lampionnya FEMS. Kalau sudah nyala, hasilnya cantik ya. Cocok nih sebagai hiasan dan penerangan lampu tidur di kamar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.